Oke guys balik lagi di Dauntless Indonesia kali ini kita akan lawan Stormclaw Stormclaw itu kayak Emberman tapi listrik dan gue cuma mau kasih lihat dulu sebentar armor gue Jadi ini armor gue tuh nama monsternya Valomere ini udah setnya Valomere semua Gue udah grinding cukup lama Stormclaw ini cukup susah dilawan solo Jadi makanya gue pake armor paling kuat yang gue punya sekarang gitu Dan ini yang memang diupgradenya sampe udah plus 7 Kalau armor gue yang lain kan masih plus 6 gitu Senjata Radian itu tuh dia punya ini punya pasifnya tuh dia setiap berapa detik sekali dia keluarin bonus damage 500 gitu Nah jadi makanya itu lumayan berguna juga untuk Hunt kali ini Nah sama ada sedikit yang beda jadi kalau misalnya kalian pake armor yang Valomere ya gue gak tau yang lain ya Tapi kalau yang Valomere itu potionnya rada beda ntar gue kasih lihat deh Gimana bedanya potionnya Tuh kalian lihat serangan pertama gue tuh ada kayak ledakannya gitu loh Nah Tuh Lumayan Itu 500 damage itu Dia lebih gede ya dari ini ya Dari Emberman ya Emberman kecil banget ya rasanya Tapi untungnya lebih gede dia lebih gede dia gerakannya lebih lambat gitu dan lebih gampang dikit Ini kayaknya bakal gampang deh ini Dari tadi hit ya gak ada yang kena nih Eh lebah Gue sejap kali selalu gitu loh sejap kali gue ngomong gampang langsung ini langsung langsung kena hit Aduh ini memang memang dasarnya mulutmu harimau ya anjir selalu selalu lu cek lu cek aja deh video gua yang lain Langsung kena langsung kena kombo anjir Anjir ngakak eh apa sih gua sampai panik ngambil bingung loh dia membego nih gua kasih lihat ya jadi bedanya Bedanya kalau misalnya lu pakai armor radian itu tuh ngeheal nya tuh Regen Aduh nggak ngasain sih gua anjir ngeheal nya tuh Regen gitu Ini apaan ini ini apaan ini Jadi nggak instan ngeheal nya Tapi ngeheal nya lebih banyak dari Kalau lu pakai Pakai Aduh Pakai port instan Jadi lu dapatnya lebih banyak Kabur dulu kabur dulu kabur dulu Gak bisa nih gak bisa nih Begitu gua ngomong gampang semuanya langsung Langsung ngaco Langsung loh Langsung loh Bener-bener mulutmu harimau mu loh Anjir Oke kita pakai live drain dan pakai Stagger Stagger damage Aduh Pengen gua budur sih nih ekornya nih biar gak rese Kalau gak serangan ekornya tuh lumayan bikin risih Oke Wawang ngamuk ya Nah kan tembok-tembok listrik gini Ini bisa dipecahin Jadi jangan ke jebak gitu loh Aduh Jatuh dia Terus gua gak Gak ambil serangan itu Gak ambil Gua gak ambil momennya Kesel banget loh Kesel banget loh Hanya gara-gara mau nunjukin Tembok itu bisa dipecahin anjir Aduh Oke Stamina udah mulai habis lagi Oh tidak 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 Oke Ini gua barusan mau bilang gampang lagi Tapi gua gak berani karena gua takut langsung karma lagi gitu loh Instant karma itu soalnya Oke Oke Kalau dia lagi lompat gini kita sikat kepalanya Dia bisa jatuh deh Gak usah coba-coba deh Kalau kebetulan lah kebetulan aja gitu Oke Putus dong Putus dong Udah udah luka luka tuh ekornya padahal C'mon C'mon Oke Nah kalau gak Aduh Kalau gak ekor kepala dulu deh paling gak Aduh Ini kenapa nih Nge-lag Nge-lag Oke Kalau gak ekor Tanduk deh paling gak Oh Oke Memang bego Kita jauh juga jadi meninggal lempar Bom aja Oh Itu tuh Kalau lagi lari tuh Kalau kita sikat kepalanya Bisa ini nih Bisa jatuh dianya Ah Dicakar deh belakang Ada tembok Tembok Tanduk Aduh Lari dia Ah itu dia Kita lemparin boom dulu ya Bom Nah itu kalian liat gak tadi Di kepalanya itu ada dikit Kayak Ada kayak tanda seru gitu Itu kalau kalian hit Gede Hit klik kanan Waktu Dia lagi lari gitu Waktu lagi ada tanda serunya Itu dia pasti bakal Jatuh Masalahnya timingnya Susah banget Ini Gue gak suka sih Di tempat sempit gini Mau roll kemana Gak bisa Oke Kena dulu Ambil ini Ambil ini Sama pake ini Oh Setiap Setiap kali dia lari ya Coba nanti kita coba Timingnya Kayaknya bisa dapet ya Tuh Putuskan ekor dia Mampus Kepalanya lagi Sekarang Oke Nah ini Kayak gini nih Habis ini Mau nyakar gue kan Oh Alah duluan dia Oke Kutusin dulu ini Ini bakal ganggu banget Soalnya Nah ini nih Gue bingung nih Ngehindarin yang ini Gimana Oh Tinggal roll-roll terus aja Habis juga Semina kayak gitu Oke Aduh Ini gue Main gaming ini Paling selalu kehabisan stamina deh Kebanyakan roll Oh Oke Patahkan tanduknya Nah ini nih Habis nih ya Dia bakal lari kesini Cerot Ya Dia gak kena Gue juga gak kena Moh Patahkan tanduknya Ini Ganggu banget sih Soalnya ini Lo gak bisa lari lewatin itu Soalnya kalau lo lari lewatin itu Kena damage Dan dia gak hilang-hilang Kayaknya Oke Sisa dua lagi Oke Kalian putusin deh Ini udah Tanduk udah pecah Eko udah putus Yaudah Nah kita coba lagi ya Sekali lagi ya Oke Aduh duluan dia Harusnya begitu dia selesai Pasang pagat terakhir Sulu Klik kanan aja gitu Kalau sekali lagi nanti Pasti bisa Kalau kita putus ini dulu Wah Ini serem banget Denger bunyi Di belakang Mana dia Aduh dia tau aja Gue gak suka berantem disitu Sini dong Sini dong Sini dong Good boy Tuh kan Kalau ekornya udah putus Sena tuh Dia puter kayak gitu Juga gak kena Itu kalau ekornya belum putus Kita kena ya Gampang ngelaknya jadinya Oke Bentar lagi mati Bentar lagi Paling berapa hit lagi Eee goblok Ngapain bu Nyerang ke belakang Ngapaan sih Ayo mati dong Mati dong Mati dong Gue gak Gue gak tega nih Mukul lu lama-lama Gue pelihara anjing kan Jadi kayak gak tegaan gitu loh Kalau lawannya anjing Kalau kadang sih Gapapa gue geli Amat cicak gitu loh Soalnya Kalau Anjing ini Kayak gue gak tega gitu Mesti mukul-mukul kepala dia Sini dong Good boy Mati dong Ini demi kebaikan lu juga nih Gue gak tega Nyiksa lu kelamaan soalnya Kali ini pasti berhasil Pasti berhasil Heee Aduh 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 Sosokan Sosokan seakan-akan bakal menang Gue yang mati Sosokan seakan-akan bakal 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 seakan-akan. aduh aduh waduh ini lingkarannya sih kekecilan sih ini rese banget sih pagar-pagar ininya nih lu kalau nggak hancurin ininya ya ini bakal rese banget sih oke mana lagi nih putusin disini dulu aja dia juga bego oke sini sini hadap sini hadap sini oke kita harus kejar kepala dia aduh ini kayaknya mati sekali lagi nih hehehe anjir tipis oke dia bakal lari ke gua nih kayaknya nih lari dong lari dong Oh enggak jalan terakhir kan begitu gua udah kira dia nggak bakal lari dia lari anjir oke yuk let's go udah aduh badannya luka-luka kasihan gue nggak tega soalnya anjing bentuknya gitu loh kalau anjing sih bener-bener sedih gitu loh kalau kadal mah nggak apa-apa lah sama sekali nggak apa-apa masalahnya jujur ya setiap kali gue main game-game kayak monster hunter gini ya kalau lu pikir baik-baik sebenernya yang jahat manusianya ya mereka kan cuma binatang gitu mereka kayak nggak ngeganggu manusia nggak tahu nggak tahu apa-apa mereka cuma berusaha ini sebagaimana binatang gitu aduh aduh kalau kena petirnya ini lu nggak bisa pakai item nggak bisa pakai nggak bisa pakai heal pakai ethernya ini waduh gobloklah mati eh enggak masih ada citernya aduh ini reseh banget sini pagar nih mati dia gitu kalau misalnya anjing gua nggak tega tapi kalau kadal sih ya habis ini kita bakal loang kadal lagi gua bakal lebih asik ngehitnya oke jadi gitu aja Stormclaw susah banget sih enggak ya cuman memang gua ini kan kalau main sambil ngomong itu gua kayak suka rada ngasal seperti biasa kalau misalkan mau download gamenya kalian bisa download di epicstore dan available juga buat PS4, Switch, Nintendo, dan PC dan multi-platform gitu jadi kalau misalkan main di PS4 kalian bisa main bareng gua juga gamenya gratis jadi kalian download aja dan gua janji sama kalian kalau kalian suka monster hunter pasti suka juga kalau kalian suka sama videonya kalian bisa bantu dengan like komen dan subscribe ya kalau misalkan suka aja kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa gitu usah dan ya sampai jumpa di video selanjutnya dadah i i i i